Ya, selamat datang di video saya yang baru lagi. Untuk sekarang, saya akan sharing gimana caranya kalian membuat sebuah colokan pintar atau smart plug yang akhirnya ini lagi cukup populer sama Xiaomi. Dimana Tokopedia ini kalau kita search result-nya udah banyak banget. Kita bisa lihat di sini. Di sini ada Xiaomi smart plug, smart power. Kalau kita cek Xiaomi socket, stop kontak dengan menggunakan wifi. Ada yang satu lubang, ada yang dua lubang, tiga lubang. Tapi di sini agak masalahnya adalah, kita bisa lihat harganya lumayan cukup mahal. Ada yang Rp160, Rp150, Rp190, lumayan ya. Oke, well sekarang saya akan sharing ke kalian gimana caranya kalian bisa membuat smart plug ini dengan harga yang cukup terjangkau, di bawah Rp100.000. Saya jaminin di bawah Rp100.000. Dan menggunakan bahan-bahan yang cukup terjangkau. Yang pertama, saya akan langsung aja ke cara buatnya. Kita butuh ini. Ini sebuah colokan yang biasa kalian beli, toko listrik. Pastikan colokannya ini cukup bagus. Jangan lupa, toko S&I. Ini adalah standar harus. Karena banyak colokan yang gak ada S&I itu umurnya gak lama dan ini agak berbahaya juga. Dan pastikan juga colokan tersebut sudah terpasang kabel seperti ini. Kalau enggak ya kalian bisa pasang sendiri. Nah, lalu colokan tersebut kalian butuh juga nanti sebuah modul microcontroller yang udah pasti yang populer, yang sangat saya favoritkan adalah Wemos D1 Mini. Nah, lalu komponen berikutnya yang kalian butuhkan adalah modul relay. Ya, kayak gini. Oke, untuk lebih mudahnya kalau kalian mau bikin kalian bisa beli modul relay yang khusus untuk Wemos yang kayak gini nih. Ini Wemos relay shieldnya yang bisa dicolok langsung di atasnya. Atau ini kalau sepaket begini harganya Rp90.000 kalau gak salah ya ini melebihi budget yang saya sebutkan tadi. Tapi ada opsi lain, kalian bisa pakai modul relay yang kayak gini. Ini 2 channel. Nah, untuk lubangnya tergantung kebutuhan kalian. Kalian mau pakai 4 lubang silahkan. Pastikan sesuai dengan relay yang kalian pakai. Kalian ada 4 lubang, kalian mau kontrol 4 lubang, pakai yang 4 channel. 2 lubang ya, pakai 2 channel. Tapi dalam hal ini saya cuma pakai satu ini aja, yang ini aja. Ini lagi gak nyolok kan. Nah, lalu di dalamnya, mungkin kalian ada yang belum tahu caranya pakai, tinggal di Google aja gimana caranya pakai relay untuk sebuah plug. Udah banyak kok. Di dalamnya sini saya solder 2 buah kabel ya, keluar sini. Sebenarnya ini bukan produk yang sangat rapih ya, secara estetik. Tapi well it works ya, at least it works. Saya cuma pasang di lubang ini aja. Saya keluarin 2 kabelnya untuk memutuskan jalurnya. Yang di mana saya pasang relay. Ini relaynya juga satu, relaynya udah rusak. Ini pure saya bikin dari beberapa komponen yang berseliwuran di sekitar saya, yang saya pakai lagi. Ini relaynya saya ganti, saya solder ulang. Jadi which is saya gak keluar modal sama sekali untuk relaynya. Saya cuma beli ininya aja sama saya beli WMOSnya aja. Ingat ini, untuk colokan ini, saya beli total kalau ngasih cuma 12 ribu. 12 ribu. Ini modul relaynya cuma 15 ribu kalau kalian beli di Tokopedia. Iya, dan lalu modul WMOSnya 60 ribu, which is sesuai yang saya bilang tadi, semua ini di bawah budget 100 ribu. Kalian udah bisa bikin. Oke, nah untuk cara pemasangannya lagi-lagi kalian tinggal google aja, itu udah banyak caranya. Dan ini udah saya colokan ke pin, dia cuma pakai 3. Sebenarnya ini ada pin untuk kontrol yang keduanya, cuma kan karena saya gak pakai. Ini saya cuma pakai yang ini doang. Jadi ada 3 pin disini, ground, VCC, sama sinyal untuk on-offnya nanti. Oke, kalian tinggal colokan aja itunya. Nah, setelah itu kalian upload codingan. Lalu, sandingkan dengan sebuah aplikasi yang kalian suka. Aplikasi Android ataupun Apple. Dalam hal ini saya upload pakai aplikasi sejuta umat. Aplikasi yang semua orang di kalangan Arduino atau Raspberry Pi itu udah tahu. Yaitu, tak lain dan tak bukan adalah aplikasi Blink. Aplikasi Blink. Oke. Cara upload codingan ke Blink kayak gimana? Lagi-lagi udah banyak menjelaskan tentang bagaimana cara kalian mengupload codingan ke Wemos. Untuk digunakan dengan aplikasi Blink. Oke. Setelah kalian upload codingannya ke sini. Lalu kalian sudah membuat rangkaiannya seperti ini. Ini cukup sederhana. Saya cuma keluarin 2 buah kabel aja. Saya putus kabel dalamnya. Lalu saya sambungkan ke sini. And then you are ready to go. Lagi-lagi, ini karena ini kecil. Ini namanya Geomess Prototype. Kalian kalau udah kayak gini. Sebenarnya tinggal tempel aja di samping sini. Atau kalian bikin casing sendiri. Itu udah jadi. Udah kelar. Oke. Disclaimer. Oke. Tolong hati-hati. Karena kalian akan berhadapan dengan listrik 220 volt. Jadi sebisa mungkin kalau kalian lagi ngoprek ini. Jangan dicolok dulu. Semua jangan dicolok dulu. Bahaya. Ingat. Warning. Bahaya. Hati-hati. Jangan dicolok dulu. Kalau kalian mau ngobongkar ini. Nyolokin ini ke sini. Mau sambungin ke sini. Jangan dicolok dulu. Pastikan ininya udah rapi semua kecolok. Ini juga udah rapi kecolok semua. Baru kalian colokkan. Saya sudah peringatkan ya. Tolong berhati-hati. Oke. Lalu untuk menunjukkan apakah colokan ini berfungsi sebagai mana mestinya. Saya ini ada sebuah lampu. Yang sudah terpasang di tempat lampu. Yang Anda bisa langsung colokkan. Rampunian biasa nih. Saya beli di warung juga. Ini untuk menunjukkan kalau ini berhasil. Sekarang ada moment of truth. Kita coba. Saya colokkan ininya dulu. Colokkan standar Indonesia ya. Ya standar. Ini juga saya gak rekomen colokannya kayak begini. Ini yang paling ringkih. Oke. Sekarang kita colokkan. Kita nyalakan. Nah. Saya tadi pakai pin D3 disini. Oke. Sebentar. Sekarang kita setting ininya. Kita taruh button. Setting ringnya. Saya tadi pakai pin. Pin D3. D3. Oke. Rubah dalam bentuk mode switch. Dan oke. You're good to go. Klik OK. Dan malah kalian sudah bisa membuat sebuah colokan yang terkoneksi dengan internet. Sekarang tinggal kita play. Ya. Saya colokin dulu lampunya. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan sih gak kenapa-kenapa. Oke. Lampu sudah kecolok. Sekarang. Oke lanjut. Sorry ada gangguan. Sebentar sedikit. Ya. Sekarang moment of truth. Kita coba. Button. Eh. On. Off. On. Off. Maafkan kamera saya yang field of view-nya cuman sedikit. Saya pakai kamera handphone. Cuman segini doang. Saya bisa melihatnya. Tapi bisa lihat sini. On. Off. Cukup mudah. Ya. Kalian gak perlu bikin aplikasi baru. Udah ada aplikasi blink. Uploadnya juga gampang. Tutorialnya udah bejibun. Dan cara bikin ini. Kalian cukup luangin waktu 2 jam atau 3 jam aja. Dalam. Waktu kehidupan kalian. Entah itu di weekend atau hari biasa. Kalian udah bisa bikin ini. Well. Itu dia video saya. Bagaimana caranya kalian membuat sebuah colokan smart. Atau colokan wifi. Atau colokan otomatis. Yang bisa dikontrol. Dengan sebuah aplikasi dari mana saja. Ini internet ya. Jadi kalian. Saya udah tes blink. Blink ini udah cukup stabil sekarang. Ini bisa standby terus 24 jam. Ya. Kalian bisa coba. Dan. Saya lupa tadi mau ngomong apa lagi dah. Ya. Intinya ini bisa dikontrol pakai wifi. Ada lampu. Dan ini gak cuma terbatas sama lampu aja. Kalian bisa kontrol apapun. TV atau segala macamnya. Dan colokannya kalian bisa. Bebas kalian mau pilih apa aja. Mau berapa lubang. Tergantung banyaknya relay yang kalian pakai. Ingat di Wemos ini masih ada. Mana nih. Di Wemos ini masih. Ya. Artinya kalian masih bisa pasang. Sampai mungkin. 7 relay lagi. Ya. Which is awesome. Saya matiin dulu. Tuk. Oh. Ini saya nyalain. Tuk. 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 Well. Sekali lagi. Untuk membuat project ini. Haraplah hati-hati. Karena kalian akan berhubung langsung dengan listrik 220V AC. Ya. Tetap waspada. Untuk membuat project ini. Dan disini Hendra. Signing out. Bye-bye.